KERUSUAKAN HATI 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 Sekilas, bayi-bayi di rumah singgah pejuang hati Jakarta ini tampak sehat-sehat saja. Mereka ceria dan suka bermain seperti anak-anak pada umumnya. Namun ternyata, bayi-bayi ini mengalami kerusakan hati. Kerusakan hati bawaan memang tak sepopuler penyakit lain seperti kanker atau kelainan jantung. Padahal, ada banyak bayi di Indonesia yang mengidap kelainan ini. Salah satunya adalah Arshila, bayi asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi awalnya itu Arshila itu kan huning satu minggu setelah lahir. Waktu kan kami dari Balikpapan, disitu kita dirujuk ke rumah sakit Jakarta. Itu waktu usia lima bulan. Dan disitu terdiagnosa fista dekus koledopus. Dan itu kondisi hatinya Arshila itu sudah cirrhosis pada saat itu. Ditentukan dengan pemeriksaan MRCV sampai itu dan melakukan open biopsi. Pada saat itu memang terlihat kondisi hatinya itu memang sudah rusak. Awalnya kita shock ya, karena kan kita sebagai orang tua baru mengalami anak sakit kuning itu awalnya hanya dijemur, dijemur. Ternyata sampai usia satu bulan itu nggak ada perubahan gitu kan selama dijemur. Perjadinya ya keluarga shock juga dan ternyata ada, oh ada ternyata ya sakit seperti ini gitu. Begitu mengetahui kelainan yang dialami anaknya, Indah langsung berupaya mengedukasi diri dengan banyak membaca informasi soal kerusakan hati pada anak. Beruntung bagi Indah, ia bisa berkenalan dengan Yayasan Pejuang Hati. Setibanya di Jakarta beberapa bulan lalu, Yayasan inilah yang mendampingi Indah selama masa pengobatan bayinya. Ternyata saya nggak merasa sendirian gitu, jadi ternyata anak dengan gangguan hati kronis itu banyak. Jadi kita kayak, saya kan dari balik apa anak saya aja nih yang kayak gini, ternyata tuh nggak gitu. Meskipun kondisi kerusakan hati pada anak dapat dibantu dengan transplantasi hati, ternyata proses yang dilalui pun tak mudah. Hanya sedikit rumah sakit yang mampu melakukan operasi ini, salah satunya adalah RSCM. Selama proses penyembuhan, keluarga pasien harus menyediakan banyak biaya karena banyak prosedur pemeriksaan yang tidak dibiayai BPJS. Kebutuhan biaya yang tak sedikit belum termasuk kebutuhan Arshila selama di rumah singgah. Jadi kalau untuk susu kan biasanya kalau Arshila ini satu bulan itu bisa sampai 15 sampai 17 kaleng. Cuma kan kita juga untuk kebutuhannya kan sebagian diberikan dari yayasan, jadi itu kita sisanya tinggal beli nih sisanya gitu. Kalau untuk satu susu itu memang harganya lumayan, itu sekitar Rp290.000an mungkin kalau dikalikan 15 itu banyak. Mungkin kayak vitamin juga, vitamin itu kan besar juga ya, itu sekitar Rp500.000an sih. Jadi kalau untuk vitamin, mungkin kalau dijumpa dengan susu mungkin satu bulan itu bisa sampai Rp4.500.000an sih. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Indah mengaku dirinya tetap optimistis akan kesembuhan anaknya. Untuk orang tua di luar sana yang mengalami anaknya gangguan hati kronis, tetap semangat karena kita tuh gak sendirian gitu. Gitu aja sih, tetap semangat karena kalau namanya untuk membawa anak sehat kan kita juga sebagai orang tuanya juga harus tetap sehat gitu. Sejak berdiri tahun 2015 silam, rumah singgah pejuang hati telah mendampingi seribu pasien anak penderita kerusakan hati. Tak hanya mendampingi secara psikologis, yayasan ini juga turut serta membantu meringankan pembiayaan pasien. Bela Evangelista, Coel Yosef, Jakarta